Selamat pagi semuanya, teman-teman semuanya yang disini saya akan bahas tentang bagaimana move on dari perselingkuhan Move on dari masalah perselingkuhan Jadi bagi teman-teman yang mengalami masalah diselingkuhin Bagi teman-teman yang mengalami masalah diselingkuhin baik oleh pacar, baik oleh pasangan Maka tonton terus video ini sampai habis untuk mendapatkan tips-tips bermanfaat bagaimana cara untuk mengatasi semua itu Dan move on dari semua itu Silahkan terus tonton video ini sampai habis Teman-teman semuanya mengalami masalah perselingkuhan itu benar-benar berat Sangat berat Dan memang tidak mudah kalau kita belum tahu cara yang efektif untuk bisa lepas dari masalah ini Nah disini teman-teman saya akan bahas tentang bagaimana cara kita bisa move on dari masalah perselingkuhan Ya kenapa saya bahas ini karena di klinik saya, Noterapi Jakarta Bekasi itu saya juga banyak menangani masalah ini Dan sebenarnya banyak banget hal ini terjadi bahkan untuk orang-orang yang Anda boleh katakanlah mereka itu level-level atas Anda boleh katakan mereka dari luar hidupnya bahagia, mereka ekonominya sudah sangat bagus banget gitu kan Kemudian juga semuanya fine, semuanya baik, tapi ternyata terjadi perselingkuhan Pekerjanya oke, pasangannya oke, tapi ternyata terjadi hal itu Dan menjadi lebih parah adalah ketika kita sebagai korban atau kita sebagai yang diselingkuhin Kita nggak bisa ngomong pada orang lain gitu kan Karena kita sebagai tokoh yang dituakan dalam keluarga besar bisa Karena kita sebagai tokoh yang dianggap terhormat seperti itu Dan kita harus menjaga itu sehingga kemudian akhirnya itu menjadi beban yang sangat dalam bagi diri kita Dan itu membuat kita tidak bisa lepas atau susah untuk lepas dari masalah ini Nah teman-teman saya akan bagi sekarang bagaimana tips-tips untuk kita bisa move on dari masalah perselingkuhan ini Yang pertama adalah teman-teman Anda perlu untuk mengcurahkan semuanya kepada yang di atas Sudah pasti lah itu, itu Anda nggak perlu dikasih tahu juga tahu bahwa Anda perlu untuk mengutarakan semuanya pada yang di atas Ada beberapa juga sih yang kemudian ketika punya masalah ini kemudian jadinya kemudian menyalahkan yang di atas Itu juga bisa terjadi Jadi sebaiknya adalah kalau teman-teman tidak mengalami masalah itu dalam arti yang tidak menyalahkan yang di atas Sebaiknya Anda mendekalkan diri yang di atas Nah kalau bagi teman-teman yang akhirnya kemudian jadi menyalahkan yang di atas Ini akan butuh waktu untuk teman-teman bisa kembali ke sana kembali Yang penting adalah teman-teman bisa lepasin dulu emosi-emosinya Nanti teman-teman pasti akan jauh lebih tenang dan bisa kembali menjalani hubungan dengan yang di atas Itu langkah pertama yang perlu teman-teman lakukan Yang kedua teman-teman adalah ekspresikan perasaannya Jangan ditahan Seringkali orang-orang yang mengalami masalah ini kemudian ditahan emosinya Ketika Anda menahan emosi yang terjadi adalah Anda menanam emosi Anda menambah, nambah, 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 nambah emosi Yang kemudian itu namanya Anda menanam pemwaktu Karena suatu-suatu itu akan meledak Boom! Dan ketika meledak apa yang terjadi? Susah tidur Punya pikiran aneh-aneh Yang selama ini nggak pernah Anda pikirkan Selama ini nggak pernah mikir aneh Jadi mikir aneh-aneh Kemudian Anda jadi mulai susah fokus Anda jadi mulai sering capek Dan banyak hal yang ngikutin Itu karena Anda tidak pernah mengesprasikan perasaan Anda Jadi izinkan ekspresikan perasaan Anda Oke mungkin ada pertanyaan Loh, nggak ekspresi gimana? Saya sudah katakan pada pasangan saya perasaan saya Saya sudah marah dia Saya sudah maki-maki dia Saya sudah katakan semua undang-undang saya Oke, good Kalau Anda tidak bisa mengatakan perasaan-perasaan Anda Bukan saya nggak jadi Anda untuk marah sebenarnya Tapi kalau Anda bisa mengatakan perasaan Anda itu sudah sangat baik sekali Itu akan bagus sekali Namun kadang-kadang yang saya sering temui di klinik saya adalah Mereka nggak berani mengatakan perasaannya Karena apa? Karena mereka memang tidak terlatih Untuk mengatakan perasaannya Karena memang mereka tidak pernah untuk mengatakan perasaannya Karena mereka nggak enakan orangnya Karena mereka juga merasa Ya udahlah Ngapain seperti ini daripada Nggak saya selesai Seperti itu Itu nggak bisa Itu nggak bisa Teman-teman tetap harus mengatakan perasaannya Nah mengatakan perasaannya Ini sekarang tinggal caranya saja Kalau teman-teman sudah mengatakan perasaannya pada pasangan Sudah mengatakan kemarin pada pasangan Oh, itu oke Nah, tapi Biasanya kan tetap aja kan Itu masih ada yang ganjel gitu kan Masih ada yang belum bisa keluar semuanya Nah itu teman-teman Itu yang analisa Itu kenapa yang ganjel-ganjel itu loh Nah kemudian Anda lepasin Anda buang Nah bagi teman-teman Sekali lagi Yang belum bisa mengekspresikan perasaannya Maka cara solusinya adalah Yang pertama adalah Anda buat diary Anda buat emosi-emosinya itu apa Tulis aja semuanya Tulis aja perasaan pada pasangannya Misalnya saya merasa dengan pasangan saya Saya merasa apa Apa-apa-apa Seputin tulis semuanya Tulis semuanya Dan kemudian setelah tulis Tesan Anda kalau Anda mau tulis Anda mau apakan Anda mau untel-untel Anda mau promes-lemas Kemudian Anda mau bakar Monggo Kemudian setelah itu Anda untel-untel Kemudian Anda Kemudian jeng-jeng Ya silahkan Yang penting adalah Anda keluarkan emosinya Yang tak terkatakan tadi Itu akan membantu teman-teman Untuk bisa lebih cepat Untuk bisa lebih move on Karena emosi-emosinya sudah mulai keluar semuanya Gitu ya Lakukan itu Oke Itu paling simple sih Paling sederhana Yang ketiga adalah Berusaha lah untuk menerima Apa yang telah terjadi Enggak mudah menerima Apa yang telah terjadi Ketika Anda selingkuhin Saya mengerti Ya Tapi izinkan untuk Anda Mulai belajar menerima Bahwa inilah suatu Kenyataan yang terjadi Ya Karena ketika Anda Belum bisa menerima Kenyataan ini Anda akan susah Benar-benar move on Anda bisa move on Anda bisa maju Ketika Anda sudah menerima Accept apa yang telah terjadi Kemudian maju ke depan Menerima telah terjadi Bukan berarti Anda Menjadi Suka dengan apa yang telah terjadi Bukan Tapi Anda menerima itu Ada satu langkah Penerimaan Perasaan Penerimaan Bahwa Oke emang seperti ini Dan itulah satu step Adalah dasar Bagi kalian Bagi teman-teman Untuk maju Move on Nah menerima ini Memang Seringkali menjadi susah Karena ada bagian bawah sadar kita Yang belum bisa menerima itu Yang membuat kita menghalangi itu Semua terjadi Nah Supaya kita bisa menerima Caranya adalah Dengan cara Anda Memutuskan Anda harus pada level Memutuskan Untuk menerima Apa yang telah terjadi Memutuskan Menerima apa yang telah terjadi Suatu cara Termudah Untuk Anda bisa Ke level menerima Apa yang telah terjadi Ya Itu perlu Anda lakukan Memutuskan Menerima Apa yang telah terjadi Nah ketika Anda bisa level Memutuskan Menerima Apa yang telah terjadi Anda akan jauh lebih baik Langkah selanjutnya adalah Kalau Anda ternyata Anda harus Memegang sendiri Masalah ini sendirian Kalau ternyata Anda harus Tidak boleh Mengatakan Perasaan Dibada orang lain Karena Status sosial Anda Yang mungkin Gak mungkin Ngomong Atau gak mungkin Curhat gitu ya Gak mungkin curhat gitu kan Sama orang terdekat Anda Maka Anda bisa Temui Profesional Terapis Anda bisa menemui Hero terapis Anda bisa menemui Saya Anda bisa menemui Psikolog Anda bisa menemui Orang-orang yang Berpengalaman Dalam bidang ini Untuk membantu Anda Menyelesaikan masalah Emosional Anda Menyelesaikan masalah Hati Anda Untuk Anda mengalami Pemulihan hati Karena memang Kadang-kadang Akan dibutuhkan Suatu hal seperti ini Untuk kita bisa Mengalami pemulihan hati Yang luar biasa Nah Ketika Anda Berkunjung pada Profesional terapis Maka jaminannya Adalah Anda aman Aman kenapa? Karena data Anda Itu rahasia Jadi pasti Data Anda dijaga Rahasia Jadi Anda Tidak perlu Khawatir Anda tidak perlu Malu Untuk mengatakan Perasaan Anda Anda bisa bebas Mengatakan perasaannya Di situ Anda Jauh lebih baik Untuk bisa lepas Dari masalah ini Dan Anda bisa Move on ke depan Oke itu ya Itulah beberapa tips Dari saya teman-teman Yang saya harap Bantu teman-teman Untuk bisa move on Dari masalah Perselingkuhan ini Dan bagi teman-teman Yang baru Nonton video ini Silahkan subscribe Dan klik tombol loncengnya Untuk mendapatkan informasi Bermanfaat lainnya Bagaimana cara Untuk mengatasi Masalah Relationship Bagaimana cara Untuk move on Bagaimana cara Untuk bebas dari Gangguan kecemasan Bagaimana Contoh lebih percaya diri Bagaimana Contoh mengembangkan diri kita Lebih baik lagi Saya semuanya akan bahas Di channel saya ini Oke Terima kasih Salam Sukses Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax